Ada orang, Masya Allah, ini kejadian sampai ada yang menyaksikan Bagaimana caranya? Pakai keran, keran yang kenceng Sampai mohon maaf pas kena mulutnya itu berubah Hidungnya kayak buka begitu Ini orang gak punya adab Kami bang harap Semuanya bisa memiliki kitab ini Dimanapun anda berada Harapan kami anda bisa ajarkan kepada siapapun Yang ada di kiri kanan anda Waktu dan tempat memandikan jenazah Waktu yang paling tepat adalah yang paling baik adalah disegerakan sudah kapan saja Selagi jenazah tidak dikhawatirkan berubah Kalau jenazah itu aman tidak akan berubah Maka mempercepat untuk memandikannya adalah sunnah Akan tetapi jika diduga mayat itu akan berubah Maka mempercepat adalah wajib Jadi dalam keadaan mayat sehat Bakal seger gak bakal berubah pun Itu sebaiknya dipercepat Dan segera dirawat dan segera dihantarkan ke kubur Gak perlu nunan-nunda esok Sudah kami sampaikan kepada pertemuan yang lalu Ada sebagian orang ikuti tradisi Gak tahu tradisi dimanapun Ditunda sampai sehari dua hari Kecuali ada darurat Darurat misalnya tidak ada yang merawat Jenazahnya yang mati laki-laki di tempatnya perempuan Ditunduh sampai sehari Dan asalkan tidak khawatir rusak Baik intinya seperti itu Kemudian tempatnya Di tempat yang tertutup Jangan sampai ada yang mengintip-ngintip Dan melihat auratnya Kemudian di saat mau dimandikan Jenazah ditempatkan tempat yang gak tinggi Agar tidak kotor Posisi terangkat Untuk menghindari daripada persikan air Juga mempermudah Supaya gak bungkuk Terlalu jauh Jadi kalau tinggi kan bisa tegap Itu yang membersihkannya yang memandikannya Kemudian alat-alat yang diperlukan Apa saja yang bisa digunakan Untuk meratakan Digunakan untuk meratakan Air ke sekujur tubuh Dengan tatatan tetap menjaga Kesopanan kepada jenazah Seperti mengguyur dengan lembut Dengan gayung Serta meratakan air ke sekujur badan Dengan penuh kelembutan Jadi kalau kita mengguyur Yang sopan santun Ada orang Masya Allah Ini kejadian Sampai ada yang menyaksikan Bagaimana jaranya Pakai keran Keran yang kenceng Sampai mohon maaf Pas kena mulutnya itu berubah Hidungnya kayak buka begitu Ini orang gak punya adab Cara menyiramnya Cemeran yang sopan Santun Santun Penuh kelembutan Gosoknya pun bisa Membersihkan lembut Tetap tertutup Aurodnya Gak boleh dibuka Ada pun bahan-bahan Yang dibutuhkan adalah Pertama adalah air yang suci Dan mencucikan Air yang bisa dipakai wudu Kemudian ada lagi Satu wadah air yang campur Dengan kapur barus Ada tujuan dari kapur barus Itu memperlambat Perusakan Kerusakan tubuh Kemudian menghindari Daripada juga Binatang-binatang Hikmahnya ya Disunahkan itu Kalau kita cari hikmahnya Kalau sudah kena kapur barus Itu adalah Termasuk serangga-serangga Doa kapal mendekat Semut apa itu Ada daun bidara Ada daun Sudah Sudah Mengerti ahlinya Atau kalau tidak ada daun Dikati dengan sabun Tapi sabun yang lembut Untuk mengharumkan Ada sabun Sabun lembut itu Gimana sih maksudnya Sabun yang beda ya Anda kalau pernah melihat Sabun cuci Diterjen cuci Itu kalau dipegang Panas Tapi kalau sabun mandi Lembut Ya gitu loh Jadi jangan pakai Jangan mencucinya Pakai sabun deterjen Sabun cuci Biar bersih Karena itu Mesin itu baju Itu bisa bedakan Yang lembut Dan yang keras Yang panas Kemudian ada minyak wangi Nanti setelah itu Dioles-oleskan minyak wangi Ini diantara bahan Yang harus kita siap Baik Adapun cara Mewandikannya Insyaallah Kita Ini singkat saja Akan kita lanjutkan Pada pertemuan Yang akan datang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya